Rizky Febian dan Mahalini kini sedang menjalin hubungan pacaran. Ketika menjadi bintang tamu di channel Youtube Curhat Bang Deni Sumargo, putra komedian Sule itu membeberkan awal mula dirinya bisa berpacaran dengan Mahalini. Rizky dan Mahalini adalah pasangan berbeda keyakinan. Namun banyak penggemar yang mengharapkan pasangan ini akan berakhir ke jenjang pernikahan. Ia doainlah semoga, jawab Rizky ketika ditanyai Deni. Rizky lantas bercerita bahwa dia dan Mahalini awalnya tidak berniat pacaran. Tapi nih, gue sama Lini juga, itu juga keren banget ceritanya, itu gokil banget, ungkap Rizky sembari meminta Deni bertanya hal yang sama kepada Mahalini. Gue sama Lini tuh pemikirannya sama waktu itu, gak ada kepikiran kalau gue mau deket, gak ada kepikiran kalau gue bakal ngejalin hubungan, gak ada kepikiran kalau gue bisa sejauh ini gitu, imbu pria kelahiran tahun 1998 itu. Rizky menambahkan bahwa saat itu, dirinya dan Mahalini hanya sekedar bertemu dan berteman begitu saja. Sesama teman di dunia musik gitu, awalnya gitu udah gak ada kepikiran, cuman lagi-lagi ketika sudah bertemu ada satu momen kita ngobrol berdua, yang tadinya ramai, yang ramai ini pergi-pergi-pergi. Dia ngomongin tentang latar belakang nyokap, gue ngomongin tentang latar belakang nyokap, surhat Rizky. Dalam obrolan itu, hati keduanya menjadi tersentuh. Jadi ada rasa ikut sedih gitu, terus mungkin jadi ada rasa kasihan, dalam arti kasihannya kayak perempuan, kerjanya di Jakarta ini itu, terus jadi kayak dia ngobrol tentang keluarganya, tentang keluarga gue, banyak sekali kesamaan, imbu pelantun lagu, kesempurnaan cinta, itu. Rizky dan Mahalini pun sampai pada kesepakatan untuk pacaran. Sampai akhirnya gue pun bilang sama, dianya juga bilang kayak gitu, ketika ngejalanin juga, udahlah kalau mau ngejalanin serius, mau ya ayo tapi nantinya jadiannya tanggal 7, lanjut Rizky. Rizky pun mengungkap alasannya, memilih tanggal 7 sebagai waktu jadian dengan Mahalini. Bagus aja 7 angka 7. Terus tanggal 7-nya akhirnya gue tembak, ungkap Rizky yang akhirnya sudah sekitar 1 tahun berpacaran dengan Mahalini. Sampai jumpa di video selanjutnya.